Beberapa waktu kemarin, YouTuber Minecraft dihantui oleh beberapa anomali yang muncul di Minecraft. Aku sebut mereka anomali dan bukan creepypasta karena mereka tidak seharusnya berada di Minecraft. Di sini, aku memutuskan untuk memburu semua anomali mulai dari Granny. Disclaimer, video ini hanya sebatas hiburan. Oke, ini desa pertama yang kita kunjungi. Eh, wait, 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 bentar. Itu rumah siapa? Irang sendiri gitu. By the way, ini desa nggak ada kerja bakti apa? Rumput sampai lebat kayak gini. Arms deal. Halo, Pak. Jualan apa? Oh my God! Jualannya pistol! Mana murah lagi? Jadi, di sini aku mulai untuk mencari emerald di sekitaran rumah desa. Yang aku maksud mencari adalah nyolong dari chest warga. Hingga akhirnya aku ketemu suatu bangunan yang indah banget. Wah, surga. Isinya apa ya? Ah, sial. Nggak ada diamond. Ya, nggak apa-apalah lumayan. Bahkan aku menemukan rumah villager yang punya kolam pribadi di dalam rumahnya. Dan karena harinya sudah sore, aku memutuskan untuk membuat crafting table dari pohon keramat milik warga. Ya, setidaknya aku balikin lagi sih pohonnya. Dan juga aku sekalian bikin tools buat sekalian mining nantinya. Karena ternyata ada villager yang membutuhkan koal dan akan memberikanku hadiah emerald sebagai bayarannya. Dan kalian semua pasti tahu apa yang akan aku lakuin. It's time for mining. Singkat cerita, malamnya aku lagi bakar hasil dari mining seharian. Eh, malah satu rumah ini dikerumbunin sama tiga villager sekaligus. Disini meskipun aku tergeser-geser oleh villager, aku tetap bikin it's sandwich. Dan langsung aku bakar di blast furnace untuk mendapatkan gunmetal ireng. Oke, waktunya kita keluar. Kita beli senjata. Halo, Pak Iron Golem. What the hell? Apa itu? Kok bisa creepernya jadi skeleton? Gak makan berapa hari kamu? Pulang, 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 pulang. Mana ini jalan pulangnya? Tidur, 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 tidur. Kenapa gak bisa tidur? Astaga, bro hidup lagi. Kok bisa? Tanpa pikir panjang langsung aku pindah bednya ke tempat yang lebih aman dan jauh. Dari monster yang tadi. Ya, setidaknya disini aman lah ya. Ya, bisa tidur. Pagi hari tiba, aku langsung bergegas mencari bapak-bapak penjual pistol kemarin. Tapi, gak berlangsung lama, aku dihampiri sama creeper cungkring tulang belulang semalam. Disini, aku berniat langsung menembak creeper cungkring itu. Tapi, sayang sekali, ternyata pelurunya dijual terpisah. Aku beli gata pelurunya. Jadi, disini aku memutuskan untuk bikin peluruku sendiri. Daripada aku harus naikin level bapak-bapak tadi untuk bisa dapetin pelurunya. Oke, tutorial bikin peluru. Kalian pikir aku ngerti cara bikinnya? Ya, enggak lah. Yang penting sekarang adalah... Mining time! Di balik kesenangan aku mining, tak lama kemudian, dari kejauhan muncul sebuah entitas anomali yang lain. Aku kira awalnya itu adalah Enderman, tapi ternyata bukan, guys. Karena waktu aku lihat, dia gak ngehampirin aku sama sekali. Dia cuma berdiri di situ dengan tatapan yang kosong. Waktu berlalu hingga malam, dan aku menyiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat printer pencetak senjata. Eiyo! Keren banget! Gila! Wait, wait. Oh my god, kucing! Dan kalau kalian tahu, untuk bikin peluru, kita membutuhkan gun powder. Dan seperti yang kalian tahu, bahwa Creeper Cungkring isinya hanya tulang belulang saja. Mama! Tapi di sini, untuk bisa dapetin gun powder bukan hanya dari Creeper, tapi juga bisa dari zombie. Aku juga bingung kenapa kok bisa dari zombie. Eh, dapet gun powder. Oh my god, kucing! Akhirnya. Akhirnya punya peluru. Akhirnya. Ayo. Mana kau? Sini! Sini! Anjay! Keren! Jadi di sini aku langsung saja mining karena apa sih yang perlu kita takutin lagi gitu ya kan? Oke, aku di sini nggak takut. Bener aku nggak takut. Itu cuma entitas anumali. Dan aku tinggal pakai ini. Ah, gul. Kenapa harus ada di atas gitu? Heran aku. Sini lu! Sini! Kenapa lari? Hah? Lu pikir Creeper gue takut? Hah? Easy deh! Di sini, aku percaya diri banget untuk bisa ngalahin anumali yang misterius ini di dalam gua. Jadi aku tinggal tembak-tembakin aja, ya kan? Harusnya nggak ada masalah. Ini anak. Kenapa nggak mati-mati deh? Udah. Ah! Kenapa bang? Kok nggak lupa? Kelap! Sini lu! Mati! Mati nggak? Mati! 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 Barusan deket! Barusan deket! Nggak bohong itu barusan deket! Ya, setidaknya aku berhasil membunuh satu anumali ya. Meskipun tidak ada di daftar buronan, tapi ya setidaknya lumayanlah mengurangi entitas anomali-anomali di Minecraft. Dirasa persiapanku udah cukup, ini waktunya aku untuk berpamitan sama bapak-bapak desa yang udah baik mau menampungku. Pak, minta sanggup, pak. Akhirnya di perjalanan aku bertemu dengan desa yang lain. Peradaban! Peradaban! Permisi, pak. Kok pintunya kebuka? Hah? Miskin. Di sini semalaman, aku berusaha untuk menghabiskan waktu mencari lutingan, tapi ujung-ujungnya aku lebih baik untuk tidur atau bermalam di sini. Pagi pun tiba dan aku disambut hangat oleh Bapak Iron Golem. Pagi yang cerah, ada pelangi di langit, waktu terbaik untuk mencuri lutingan warga. Dan gak ada yang bisa diluting. Jadi aku memutuskan untuk tidak berlama-lama di desa seperti ini dan melanjutkan perjalananku untuk bertemu dengan Granny. Tapi di perjalanan, aku menemukan sebuah kuburan. Makin ke sini kok, makin banyak yang aneh-aneh ya? Yap, ini pertanda. Kita sudah dekat dengan rumahnya Granny. Kita dapat peti, kita dapat peti. Yah, kosong. Wah, kutat. Akhirnya, ada anjing. Oke, aku namain kamu bejir. Dari kejauhan, aku melihat sebuah bangunan yang aneh lagi. Jadi aku berencana untuk menginvestigasi bangunan itu secara langsung. Dan di dalamnya, oh my god guys, apa yang terjadi di sini? Oh my god. Aku gak tahu, tapi yang jelas, ini buruk banget. Jadi aku berusaha untuk menjauh sejauh mungkin dan mencari desa terdekat. Kebetulan, ada yang dekat. Astaga, ini rumah kenapa? Eh, Guys, 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 bentar, 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 full lagi. Guys, aku dapat pistol baru. Desert Eagle. Ini dibacanya Eagle sih biasanya. Tapi oh my god, keren banget. Entah, aku gak tahu apa yang terjadi sama rumah ini. Yang penting, aku dapat senjata baru, guys. Let's go. Yap, senjata gratis di desa yang baru. Dan berhubung ini malam, waktunya kita selamat pagi, dunia. Oh, kuda, halo kuda. Percaya atau enggak, kuda ini, kuda paling bandel yang pernah aku tahu. Ayolah kuda. Please. Astaga, yom. Bandel. Yes, akhirnya. Dibilangin bandel, baru bisa. Kuda baru cek. Aku melanjutkan perjalananku hingga bertemu dengan desa yang lain lagi. Bagusnya, di sini itu ada leads. Setidaknya barangnya berguna daripada yang desa sebelumnya. Di sini, aku iseng buat nembakin Iron Golem. Siapa tahu memang Iron Golem ini kebal sama peluru. Tapi ternyata, wah, dia agak kebal, guys. Ya, rest in peace Iron Golem 2004. Tanpa berlama-lama, aku melanjutkan lagi perjalananku hingga aku bisa menemukan kediaman dari Granny. Dan benar saja, aku berhasil menemukan kediaman Granny. Di sini, aku menyuruh kudaku dan juga bejir untuk menungguku menginvestigasi rumah dari Granny. Wah, oh my god, ada yang digantung, guys. Wah, ini pohonnya gede banget. Beneran, ada yang digantung. Apa itu? Hah? Itu babi? Kok kayak gitu? Serius? Ini, ini yakin rumahnya Granny? Babi lagi, guys. Oke, jangan lupa kita baca bismillah. Mosi-mosi. Assalamualaikum. Oh my god, banyak banget darahnya, guys. Hah? Ada Steve. Kepalanya udah hancur. Aku gak tahu sama kalian, tapi rumah ini... Oh, guys. Ada yang suara. Aku denger suara. Hah? Ini rumahnya Granny, ini, guys. Fix. Ini rumahnya Granny. Yap, akhirnya aku sampai di rumahnya Granny. Dan aku coba untuk menjelajahi lebih dalam ke basement rumah ini. Dan ternyata, Granny ada di situ, guys. Lari! Dia bisa lari! Dia bisa lari! Dia bisa lari! Aku memutuskan untuk membuat sebuah camping di atas pohon, sehingga aku gak bisa diganggu sama beberapa monster yang ada di bawah. Aku berpikir di sini, aku aman dari Granny. Tapi enggak, guys. Dari kejauhan, aku ngeliat ada mata yang bercahaya. Aku kira itu creeper cungkring, tapi ternyata, setelah aku liatin lama, dan aku coba bidik pakai pistol, dia menghilang. Hmm. Creeper. Eh. Kok hilang? Eh. Hadis, pon. Bentar dulu. Kok bisa? Atas keperluan apa, anda ke sini? Yap. Aku gak peduli, dan aku melanjutkan lagi untuk bikin camping atau lebih tepatnya. Best buat aku nongkrong nantinya. Wow. Dari jauh keliatannya keren. Jadi, aku memutuskan untuk membuat senjata yang baru yang lebih kuat nantinya untuk melawan Granny, guys. Dan opsinya, itu cukup banyak. Hmm. STAR-15, MAK-416, MAK-14, EBR, AK-47, GAI, WA-2000, SPAS-12, CHITORI, ADA GATLING GUN, GAIIS. Dan ini waktunya kita untuk MAK- Let's go, DEMON! Hey, bentar. Huh? Guys! Iron Vein! Let's go! Kita kain! Yap, beruntung banget aku bisa dapetin Iron Vein di Goa. Dan aku langsung saja bergegas untuk pulang. Ah, akhirnya pulang. Fuck! Karena aku udah gak sabar untuk bikin senjata yang baru yang lebih kuat buat ngalahin si Granny. MAK-14, EBR, let's go! Yeay! Anjay, keren! Let's go! Kita punya senjata yang lebih kuat, guys. MAK-14, Gak lupa juga, aku juga mau buat pelurunya, ya. Karena kalau misalkan tanpa peluru, kita percuma juga punya senjata, tapi gak ada pelurunya, guys. Oh iya, aku juga kedatangan tamu, yaitu adalah Piledger Leader. Au! Tidak, ini anak. Hei, aku dapet Bad Omen. Berhubung aku dapet Bad Omen, jadi aku punya ide untuk pergi ke village terdekat untuk setidaknya memulai raid, dan siapa tahu kalau beruntung kita bisa dapetin Totem of Undying. Sekalian aku juga tes senjata ini, siapa tahu ini senjata bagus banget. Ada Iron Golem, tapi kok gitu? Waduh, ini Iron Golemnya kenapa juga? Diem doang. Raid ini berlangsung sampai hingga malam, dan gak habis-habis. Sopi juga ikut. Ada Mimi Peri. Wah, ini lain. Lama banget. Masih ada lagi. Tewas kau. Walau, aku kira ini cuma sampai malam doang, tapi ternyata ini berlanjut hingga pagi hari. Mati. 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 Aku berhasil memenangkan raid dari villager ini Ya cuman Minusnya villagernya mati semua Dan aku kembali ke base campku Dengan membawa 5 totem of undying Ya aku rasa ini udah cukup Untuk bisa membunuh granny Kita bikin Kita bikin apa Kita bikin romantis Gak luput juga Aku membuat armor diamond Untuk jadi perlindungan ekstra Agar gak langsung terbunuh oleh granny Oke kita siap Aku jadi totem Dan aku perlahan mendekati rumahnya granny Anehnya gak tau kenapa Kok aku milih malem Aku juga bingung Ini kok malem ya ampun harusnya aku nunggu pagi Tapi malesnya aku nunggu pagi Biar cepet selesai gitu ya Halo Nenek Nenek gak ada disini Apa lewat belakang aja ya Itu dia guys Oke Bisa yuk bisa Missy Nenek dimana Halo Oh my god Ini kenapa bisa serem kayak gini ya Halo Eh Ada orang lain Nenek Nenek dimana Nenek di atas kah Halo Kok bisa What the fuck Aku diamondnya armor full Langsung Totem putih keluar Gak mati-mati Kenapa ini anak Gak mati-mati Dan sesuai legenda Dan memang benar Ternyata Granny Mau kita tembak seperti apapun Itu gak mati-mati guys Jadi Aku mencari cara lain Untuk bisa membunuh Granny Yaitu Dengan menaruh lava di dekatnya Dan juga membakar rumahnya Sekalian Ini Kalau misalkan masih belum berhasil Wah Gue gak tau lagi Selamat pergi ke neraka Granny I see you Granny Jaga kebakar What the hell Kenapa kamu mati Pergi ke neraka kamu Yep Entah itu Granny masih hidup atau enggak Yang jelas Aku udah taruh lava Dan udah bakar rumahnya Sehingga dia bisa pergi Ke nether Selamanya Dari sini kita belajar Bahwa Entah Aku juga gak tau Apa yang dipelajarin Tulis di komentar Apa yang kalian pelajarin guys Setiap video ini Aku pengen baca Dan gue Ria Sel Sampai jumpa di Anomaly Hunter Selanjutnya B父ik Bersama 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 Sampai jumpa di A Bersama Terima kasih.